Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttekin Yang selalu memberikan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemuda tani So, orah pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang Gimana sih Menghitung modal awal untuk kita keluarkan Untuk pemberita jamur tiram Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang modal awal Dan omset per 100 Jadi apakah usaha ini Layak untuk anda kembangkan Atau usaha ini Tidak layak untuk anda kembangkan Jadi disini saya akan kasih gambaran kepada Sahabat-sahabat jamur pemula yang Tidak Paham tentang manajemennya jamur tiram Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu geng Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Oke Jadi saya akan langsung tunjukkan kepada Sahabat-sahabat jamur Seperti apa sih Oret-oretannya Atau Kalkulasinya Per 100 Backlog itu Jadi berapa sih modal yang harus anda keluarkan Terus keuntungannya itu berapa Apakah usaha ini lah ya Atau tidak Ayo saya langsung tunjukkan kepada Sahabat-sahabat jamur Jadi inilah Oret-oretannya Jadi saya langsung akan menjelaskan Kepada sahabat-sahabat jamur Tentang modal dan omset Per 100 Backlog Jadi modal awal yang harus anda keluarkan Yaitu kurang lebih 123.000 rupiah Jadi dengan Bahan yang kita beli Yang pertama itu serbu Serbu kayu Kita itu dalam Per 100 Backlog Kita membutuhkan 5 sak Anggap Dalam 5 sak itu kita Harganya itu 3.000 Jadi ini sesuaikan dengan Tempat anda sendiri ya geng Jadi anda itu bisa menentukan harga Per sak Ya syukur-syukur sih Anda itu Di Apa ya Tidak usah beli Serbu tersebut Jadi itu bisa Mengurangi Pembiayaan modal awal Yang harus anda keluarkan Jadi ini 5 sak itu harganya 3.000 Jadi kebutuhannya itu Jadi kalau 5 sak itu 15.000 Kemudian Bekatul Yang dibutuhkan Dalam per 100 kg Ini anggap Saya ini menggunakan 20% Kandungan nutrisinya Bekatulnya itu Saya menggunakan 20% Jadi kalau harga sekarang Harga Bulan sekarang ini Harganya itu Memang 2.000 Jadi kebutuhannya itu Dalam 20 kg Itu Membutuhkan Uang Sebanyak 40.000 Rupiah Untuk pembelian Bekatul itu sendiri Sedangkan kapurnya Saya itu menggunakan 1,5 Jadi Per 100 kg Per 100 kg Serbu Saya menggunakan Kapurnya itu Anggap menggunakan 1,5 kg Jadi harganya Kapur itu Itu kalau Kita beli Pakai plastik itu Itu 4 kg Harganya itu 6.000 Sedangkan Kebutuhannya itu 1,5 kg Kita anggap Kebutuhannya itu 2.000 Per 1,5 kg Kemudian Plastik Kita plastik Lipat itu Ya disini Memang Setiap daerah Itu memang Beda-beda Beda sekali sih Harganya Cuman Saya disini Menyesuaikan Dengan harga Yang ada di kota Saya sendiri Jadi harga plastik itu Per 1 kg Itu harganya 36.000 Jadi 1 kg itu Kalau Tidak 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 Sala Sih Itu Ada 200 lembar 210 lembar Plastik Jadi Sedangkan Kebutuhannya itu Kurang lebih 100 lembar plastik Jadi itu Kita yang harus Modal Anda keluarkan Untuk Untuk pembelian plastik Kurang lebih 18.000 Sedangkan Cincin Itu Per 100 butir Per 100 butir Cincin Itu harganya 8.000 Jadi Kebutuhannya itu Ya 8.000 Kemudian Bibit Ini Kalau Anda Beli Bibitnya itu Itu Per botolnya Itu harganya 5.000 Jadi Kebutuhannya Per 100 Per 100 Kilogram Per 100 Kilogram Bekatul Atau 100 Baklok Itu Kebutuhannya 5 botol Jadi 5 botol Ini Kita Stalboros Artinya Itu Dalam Satu Dalam Satu Botol Kita Dijadikan 20 Baklok Jadi Harganya 40.000 Jadi Ini Memang Tidak Paten Dengan Pemasangan Bibit Ada Yang Satu Botol Itu 30 Ada Yang Jadi 40 Baklok Jadi Ini Sesuai Dengan Kebiasaan Anda Itu Sendiri Cuman Disini Saya Ini Memberikan Gambarannya Kepada Sahabat Jemur Kalau Satu Botol Itu Jadi 20 Baklok Jadi Total Keseluruhannya Itu Adalah 123.000 Rupiah Kemudian Apa Saja Alat Pendukung Alat Pendukung Untuk Mendukung Pertumbu Untuk Mendukung Usaha Jamultiram Yang Pertama Itu Membutuhkan Drum Kemudian Yang Kedua Itu Membutuhkan Kompor Kompor Joss Atau Kompor Nasi Goreng Yang Kalau Saya Sebut Kompor Nasi Goreng Kemudian Yang Ketiga Itu Membutuhkan Plastik Plastik Ini Berfungsi Untuk Penyungkup 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 Drum Kemudian Yang Keempat Itu Membutuhkan Gas LPG LPG Ini Biasanya Yang 3 Kilo Yang Sering Saya Pakai Kemudian Yang Kelima Itu Membutuhkan Cangkul Nah Disini Ini Ada Dua Gambaran Untuk Sahabat Jamur Kalau Memang Anda Itu Apa Ya Masih Belajar Ya Ini Saya Bisa Dikategorikan Bisa Sewa Dan Juga Bisa Beli Ini Kalau Harga Sewanya Kita Anggap Nyewa Drum Itu Dalam Satu Kali Steamer Atau Dalam Satu Kali Sterilisasi Itu Harganya 5 Rp Kita Anggap 5 Rp Sedangkan Kompor Kita Nyewa Itu Harganya 10 Rp Kemudian Plastik Itu Harganya 5 Rp Harganya Sewanya Kemudian Gas Disini Harganya 17 Rp Jadi Tetap 17 Rp Kemudian Cangkul Ini Saya Nyewa Rp Jadi Totalnya Itu Bisa Rp 42 Sedangkan Kalau Anda Beli Sedangkan Kalau Anda Beli Itu Bisa Kalau Drum Bekas Atau Tong Bekas Itu Harganya Rp 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 Jadi Disini Saya Anggap Rp Rp Kemudian Kalau Kompor Nasi Goreng Atau Kompor Joss Itu Kalau Hargan Yang Ukurannya 2,5 Itu Harganya Rp 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 Kemudian Plastik Plastik Ini Kebutuhannya Itu Untuk Plastik Yang Sebagai Penyukup Itu Kalau Kapasitas 100 Bucklock Atau 150 Bucklock Itu Kebutuhannya Kurang lebih 1,5 Sedangkan Permeternya Disini Harganya Rp Rp Jadi Kalau 1,5 Berarti Modal Yang Harus Anda Keluarkan Adalah Rp Rp Kemudian Gas Yang Dibutuhkan Ya Tetap Gas LPG Yang 3 Kilogram Tetap Rp 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 Dan Cangkul Cangkul Ini Harganya Rp Jadi Anda Itu Bisa Hitung Sendiri Totalnya Itu Berapa Jadi Anda Bisa Hitung Sendiri Jadi Saran Saya Itu Kalau Anda Kemula Lebih Baik Kalau Anda Masih Belajar Ya Kalau Anda Itu Cuma Buat Satu Kali Mendingan Nyewa Aja Pasti Ada Di Desa Anda Kalau Tidak Ada Berarti Ya Harus Beli Makanya Disini Saya Kasih Gambaran Dua Apa Dua Perhitungan Jadi Anda Itu Bisa Hitung Sendiri Jadi Ini Kemudian Dalam Per 100 Bucklock Itu Hasil Produksi Per Bucklock Itu Kita Anggap Rata Rata Tumbuhnya Jamur Tiram Itu 0,4 Kilogram Jadi 0,4 Kilogram Itu Dikali 100 Bucklock Jadi Totalnya Adalah Tumbuhnya Jamur Dalam Satu Musim Per 100 Bucklock Itu Kurang Lebih 40 Kilogram Dengan Harga Jual Disini Harga Jualnya Itu Rata Rata Harga Jamur Itu 10 Ribu Anggap Kita Jual 10 Ribu Ingat Harga Jamur Ini Tidak Paten Setiap Daerah Itu Berbeda Beda Sekali Harganya Ada Yang Sampai 35 Ada Yang 20 Ribu Cuman Disini Saya Ambil Harga Standar Dari Kota Saya Sendiri Jadi 10 Ribu Dikali 40 Kilogram Jadi Totalnya Itu 400 Ribu Rupiah Jadi Per 100 Bucklock Anda Itu Mendapatkan Mendapatkan Uang Kotor Dari Hasil Produksinya Itu Kurang Lebih 40 Ribu Rupiah Sedangkan Untuk Mengetahui Perhitungannya Ini modal Hasilnya Itu Dikurangi Modal Awal Jadi Modal Awal Yang harus Anda Keluarkan Hasilnya Itu 400 Kilo 400 Rupiah Dikurangi 165 Ribu Rupiah Sama Dengan Totalnya Itu 20 20 20 30 5 Ribu Rupiah Jadi Inilah Keuntungannya Anda Per 100 Bucklock Adalah 235 Ribu Rupiah Jadi Anda Itu Bisa Memiliki Gambaran Apakah Anda Sudah Yakin Untuk Berbudaya Jemur Tiram Seperti Inilah Oret Oretannya Atau Cara Menghitung Bucklock Mungkin Disini Pasti Ada Yang Komen Mas Kok Disana Bunsenya Itu Tidak Ditulis Kemudian Sepatulanya Tidak Ditulis Mas Kemudian Pembuatan Orangnya Kok Tidak Ditulis Pembuatan Kumbungnya Tidak Ditulis Gini Maksudnya Alasannya Saya Tidak Ditulis Ini Kalau Cuma 1000 Bucklock Kita Itu Tidak Membutuhkan Itu Sudah Muar Karena 100 Bucklock Itu Sedikit Sekali Dan Sedangkan Untuk Sepatula Sepatula Itu Masih Kita Bisa Buat Sendiri Kita Beli Besi Yang Stainless Kita Buat Di Last Alasan Itu Sudah Cukup Itu Mungkin Harganya Itu Rp10.000 Tapi Kalau Kita Beli Sepatula Itu Kurang Lebih Kisaran 35 Sampai Rp40.000 Sedangkan Bunsen Itu Harganya Bunsen Kalau Sekarang Harganya Itu Rp35.000 Sedangkan Bunsen Itu Sendiri Kita Bisa Membuat Menggunakan Botol Bekas Itu Sendiri Seperti Yang Di Video Saya Sebelumnya Itu Saya Kasihkan Contohnya Kepada Sahabat Jemur Jadi Saya Menggunakan Bunsen Seperti Itu Jadi Seperti Itulah Cara Menghitung Modal Awal Dan Omset Per 100 Bucklock Ya Jadilah Seperti Itulah Manajemen Tentang Per 100 Bucklock Jadi Omset Anda Bisa Hitung Jadi Anda Itu Kalau Mau Budi Daya Berapa Jadi Anda Sudah Punya Gambaran Oh Ya Keuntungannya Saya Itu Seperti Ini Jadi Ini Secara Likas Saya Ini Kasih Gambaran Kepada Sahabat Jemur Semoga Video Ini Bisa Membangkitkan Anda Untuk Tetap Semangat Belajar Budi Daya Jemur Tiram Tetap Semangat Apa Ngejalani Usahanya Yang Apa Yang Kena Masalah Atau Yang Tidak Hasil Usahanya Bada Budi Daya Jemur Tiram Semoga Video Ini Bisa Memberikan Gambaran Sih Kepada Sahabat Jemur Apabila Anda Menyukai Video Ini Silahkan Like Dan Share Agar Video Bermanfaat Untuk Orang Lain Dan Bagi Anda Belum Subcribe Silahkan Subcribe Sekarang Agar Anda Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Terbaru Dalam Dunia Seputar Jemur Tiram Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Masih Dalam Dunia Seputar Jemur Tiram Salam Pemuda Tani